Sahur! 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 Pak! Pak! Sahur! Iya! Iya! Lu berdua apa dia mau sahur dimari? Ah, ntar ngerepotin lagi. Yaudah kalau gitu. Kenapa? Imsak jam berapa, Pak? Bentar lagi juga Imsak. Waduh, kayaknya kalau masak nasi di rumah kegak bakalan keburu nih. Yaudah, makanya pada sahur di sini aja. Ah, ntar ngerepotin lagi. Gagangan gara-gara lu kita kegak sahur nih. Sorry, Cup. Ini cuma mau basa-basi dulu. Sekarang begini, ntar nih gue ketok lagi. Kalau orang yang nanya, lu langsung aja jawab? Iya! Iya. Lawas lu? Iya. Lu berdua kok masih pada ada di sini. Bukannya mau pulang? Iya. Ya udah, disana. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak! Nggak, nggak, nggak! Nggak, nggak! Nggak, nggak, nggak! Nggak, nggak, nggak! Nggak, nggak, nggak! selamat menikmati lu berdua dari tadi kan gue udah tawarin saur di mari pakai belakang-belakang mau segala ya udah dah saus tapi lauknya cuman ada telur dadar metempe goreng doang gua mau pada numpang saur di sini iya mak iya mak Bang Bang Bangun, sahur Bang, terkesilangan Ada si Ucup sama si Said Ini tetangga, sama bapak ibunya kagak ada Hari gue juga yang susah Enak Lauknya mana? Barusan udah oneng sediain tempe goreng sama telur dadar Lu kan lompang Lu sih Pakain juru si Said sama si Ucup, nyawur disini Ya habis oneng kan kagak tega Sama si Said, sama si Ucup, lu kagak tega, sama gue tega Pakain garam dikit Biar ada rasa nya Tidak ada rasa nya Tidak ada rasa nya Tidak ada rasa nya Gue pingsan di jalanan Tidak ada yang ngunggungin Gambar nya kagak jelas no, goreng Gue gambar yang gak jelas Mata emak yang goreng Mata gue masih bagus, TV nya yang mesti ganti Juri Sama Meja nya nya nih geser sana Mau ngapain sih? ini susunan kursinya mesti berubah supaya gue nonton TV-nya enak kursi yang lock sini ma mau duduk di sini ya kalau begini susulannya enggak bagus Mak berarti banyak sih ini kalau begini kayak di sekolahan Mak berarti lu mesti geser dua-duanya kesana mejanya lu balikin lagi kesini TV-nya lu taruh sini petang iya bentar ya sih iya meja TV-nya nggak pakai dong masukin ke kamar gue dahulah Tuan Putri putrinya ngalangin jalan Mak berarti lu pidain lagi kesini dua-duanya sini nih kenapa sih mak kursinya pakai dipindah-pindahin segala merubah susunan patah ruang untuk menciptakan kenyamanan dalam menonton televisi perasaan kau nggak ada yang berubah lu kagak lihat nih TV-nya kan lebih deket sama gue oh iya kalau timbang deketin TV doang bilang udah tadi Mak wahai mantuku Ahmad Bajuri dekatkanlah TV kepadaku begitu neng-neng-neng-neng kerjaannya mau ngapain bang neng-neng TV kemana nih ke meja TV ini bagaimana sih kan meja TV-nya udah dipindahin ke kamar emak itu jadi gue baru ingat pas gue angkatnya TV-nya kurang kerjaan sih abang suara apaan tuh di tau mah seluruh apanya kok nggak ada apa-apaan iya mah saya ngerti nggak ada apa-apaan bang bang mau ngerti penya di situ itu rusak bang bukannya rusak nggak nyala kenapa ya gara-gara berusaha jatuh kali jatuh shhh gini 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 ngeontif gini Tipi jatuh! Apaan? Tipi jatuh? Bukan, Mak. Juri yang jatuh. Gue! Tadi katanya Tipi. Eh, lu yang mudah. Orang bilang gue. Dari tadi gue bilang gue, Pak. Eh, lu apa Tipi? Juri, Mak. Syukur deh kalau lu yang jatuh, bukan Tipi-nya. Bener. Abang yang jatuh bukannya Tipi. Iya, gue yang jatuh. Untung abang yang jatuh. Kalau Tipi-nya kan bisa rusak. Mendingan gue yang jatuh, timbang Tipi. Iya, iya, Bang. Coba pikirin aja. Kalau Tipi-nya jatuh, rusak, mesti beli lagi kan mahal. Tapi kalau abang yang jatuh, paling timbang ubinya ambil sedikit. Benerinya murah. Mungkin kurang hajar ya. Maaf, nggak sengaja. Nggak sengaja kok bisa pas. Syukur deh kalau lu yang jatuh, bukan Tipi-nya. Bener. Abang yang jatuh bukannya Tipi. Iya, gue yang jatuh. Ah, untung abang yang jatuh. Kalau Tipi-nya kan bisa rusak. Mendingan gue yang jatuh, timbang Tipi. Iya, iya, Bang. Coba pikirin aja. Kalau Tipi-nya jatuh, rusak, mesti beli lagi kan mahal. Tapi kalau abang yang jatuh, paling timbang ubinya ambil sedikit. Benerinya murah. Dikap. Bawang! Wah! Bang Ucuk kurang hajar ya. Maaf, nggak sengaja. Nggak sengaja kok bisa pas. Mau dibawa kemana, Bang? Ke bengkel. Rusak ya? Iya. Oh. Lu mau pindahin kemana? Udah bagus di situ. Mau ditaruh di meja, Mak? Ditaruh juga luar di meja. Emangnya nggak jadi dibawa ke bengkel, Bang? Emang kenapa Tipi gue yang mau dibawa ke bengkel? Bukan Tipi, Mak. Baga yang mau dibawa ke bengkel. Kirain Tipi gue masih. Mak. Oh, Neng Ame Nur mau pergi ke pasar. Mau mau ditip apa? Mau ditip kaya hitam. Yang motifnya bunga-bunga. Yang kayak Chris Dayanti suka pake di tipi. Ya. Ame ayam buat buka puasa ntar sore. Ya. Dimasaknya pake masak bumbu kuning. Ya. Nggak setiap hanya di majalah. Lu lupa kagak lu? Lu kadang-kadang suka lupa. Kagak, Mak. Masuk gitu aja lupa, eh. Emang titip kain yang kaya suka dipake Chris Dayanti. Ayam hitam ame bunga warna kuning. Ya kan? Kain hitam. Motif bunga-bunga. Yang suka dipake Chris Dayanti di tipi. Ame ayam buat buka puasa ntar sore. Masaknya bumbu kuning. Ingat kagak lu? Lu? Bukan lupakan? Udah. Minum gua ikut aja deh, Pak. Alhamdulillah. Jangan dipindah-pindahin ya. Biar di sini aja. Iya, iya. Dari mana, Pak? Itu kan service. TV-nya rusak. Kalau kagak rusak sampe gua ke sana. Sekarang udah bener? Gua gak jadi ke sana. TV-nya gua dulu tinggal seminggu. Lama-an. Gua aku. Masya Allah, Abang. Oneng udah pulang dari pasar. Abang masih aja ngejogrok disitu dari setadi megangin tipi. Api kagak capek. Kerjaan aja nih. Cuma lagi kurang kerjaan nih. Megangin tipi sehari, Bang. Naik. Apaan? TV rusak. Tuh, Abang. Abang bisa gua remel, Bang. Udah cepetan deh. Bawa ke tukang service. Udah. Terus gua udah tinggal sana seminggu. Terus gimana? Kalau misalnya itu TV gua taruh di tukang service. Terus kita minjem TV-nya Pemina gimana? Gimana? Kayaknya pulang dari pasar. Emang kecapean. Terus? Sekarang dia tidur. Kebetulan. Yuk. ик. Entny. in tolong! Sak! Susa! Kasohnya ga kesanmu oo! Nah tepung ga kesaman? Bagus keku uang nung. Tidak di mana sih? Kesaranmu ke sini nih. Kesaranmu macamu like yang ini makan episode ini. Kekita ngantin mudah yang panah. hari-hari kanan gue maksudnya ini masukin bagai ya ini bang Juri menyong tipi bang Juri udah punya tipi tipi bang Juri musak tapi dimana sih dimana masukin tipi aja gak bisa perat masukin doang iya susah udah gue yang masukin nih lu masukin tipi peminat ke dalam Masya Allah kenapa tipi itu yang lu masukin yang ini yang lu masukin gimana ini lu beres udah eneng taro di dalam ya ini masukin ke sana udah gimana sini 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 nggak salah lagi asyikah 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 lu jadi orang masa dari mulai gue berangkat kepasan sampai gue pulang dari pasar terus gue tidur sampai gue bangun lagi lu masih aja pegangin tipi begitu lu mau bawa kemana enggak mak yaudah taruh aja di meja iya iya aneh lagi ke ada apa ma kagak ada apa-apa gue cuman mau tahu lu ada dimana kamu kemana mau ikut mau kemana jing tapi yang ini kan berat Bang ameng jangan dibawa titik ya tapi tinggalkan di bawah besok-besok ma cipetan apaan? katanya mau lukir TV ma, lu duduk masih di UC ma, udah ke kamarnya dia berlangsung mustahil Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Apaan, Mak? Remote-nya live? Kagak. TV-nya juga jadi kecil? Kagak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makanya matanya jadi buram dah. Gue kagak mau. Mata gue rabu. Kayaknya apa? Jalan yang ngerempeng-rempeng. Kagak liat ape-ape. Jalan yang ngerempin. Dia liat orang. Gimana bisa? Sampai jumpa. gimana nih Bang mau kenapa mau mau tahu kalau tipi ama rimutnya beda terus oneng bilang kagak Mak cuma mata ema aja yang jadi borem Mak malah nangis dia kagak mau kalau matanya jadi rabun ya umum ya abu mau kemana nih emang di emang gimana biarin aja deh disitu masih gua ngadakin dia manis emang nih du nubujukan aja dia entah sore matanya normal lagi gue udah ngomong ke orang bengkel entah sore tipi aku udah kelar kenapa Mak matanya burem enggak gua jadi rabun gua kalau lihat tipi-tipinya jadi kecil bukan jadi kecil tapi emang put aduh poneng kenapa saya dibekep sih supaya elu kagak bilang kalau tipinya jadi kecil tapi emang tipinya kecil kan bukan mata ema yang jadi rabun emang iye tuh tipinya pomina tipi gue lagi dibawa sama bang juri ke bengkel rusak gara-garanya jatuh assalamualaikum aduh aduh kenapa saya dibekep lagi enggak ada ape-ape nunggu di sebelah sana maaf poneng emang kenapa lagi nangis kenapa emang nangis emang lagi sedih kenapa emang sedih mata emang burem maaf poneng bukan saya sok tahu bukan saya sok pintar emang kan udah tua mungkin sekarang mata emang udah rabun maaf maaf poneng saya enggak ada maksud bikin emang tambah sedih peminah mau ngapain maaf poneng kata sahili bang juri tadi datang ke rumah terus ngambil tim tim maaf poneng bukannya saya marah bukannya saya nggak nerima saya cuma mau tanya kenapa saya dipekep soalnya po minah ngomong soal tipi maaf poneng emangnya kenapa ketika kalau saya ngomong soal tipi In fact tapi ngomongnya jangan di depan emang maaf poneng kalau gitu saya ulangi emangnya kenapa kalau saya ngomong soal tipi soal ini permisi misi apa betul ingin ngomongnya Pak Bajuri iya saya tukang servis tipenya udah dibenarin gak saya benarin kok ngomong enggak soalnya tipenya nggak rusak agak rusak pergi mana orang kagak bisa dinyalain bisa udah deh sekarang semuanya pada diem disini aja dulu ya sama mojok udah dong Ma jangan nangis lagi bentar lagi juga Ma bakalan sembuh lima menit lo beli obat apaan ini kagak beli obat ap-ap-ap pokoknya Ma bakalan sembuh sendiri tapi Ma harus ke kamar dulu ya kenapa mau sih ke kamar ya supaya sembuh ayo ayo mau sembuh kok gak tapi tapi pak bajuri tadi gak nyala mungkin karena kabelnya belum dicowokin iya 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 ini berapa ongkosnya terimakasih pak cukupkan permisi ya makasih ya dah malu seneng main main kenapa ya mak masak lu udah sembuh Terima kasih telah menonton!